Al-Fatihah Menjaga wasiat Rasulullah SAW yang terkait dengan ahli baik beliau Ahli keluarga beliau Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW telah mewasiatkan untuk menghormati ahli baik Berbuat baik kepada mereka dan memuliakan mereka Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut Hadis yang disebutkan oleh sang penulis Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda pada hari dimana berkhutbah Ketika beliau singgah di perairan yang namanya khum Al-Hadis Dia itu adalah sumber air yang terkenal Dinisbatkan kepada awasa yang ada disitu Awasa ya sumber air Yang disitu ada Pokok-pokoknya juga Ya awasis Dikatakan Walghaydah asyajarul mulutaf Iya di wadi tersebut Cuma seringnya kalau wadi itu umum Iya dia umum Wadi artinya lembah Dia umum Cuma kalau yang ghaydah Ini memang apa Yang memang disitu ada sumber airnya Awasis Ghaydah itu adalah Pokok yang terus terkumpul Itu rumpun Rumpun popohonan itu Subur Di wilayah situ Di daerah situ Ada pun di sekelilingnya yang agak jauh Kering lagi Memang di wilayah sana Banyak gurun pasir dan yang semacam itu Walhadis rawahu muslim fi sahihih Di tempat anak Sahihah ada apa titik dua Tapi yang betul adalah sahihih Tidak perlu titik dua disitu Imam muslim nomor yang ke 2408 Anzayt ibn Arqam Qamafina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama Khatiban bima'in yud'a khumma Baina makkata wal madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berdiri di tengah-tengah kami Dalam keadaan berkhutbah Di sebuah perairan Yang dipanggil dengan khum Di antara makkah dan madinah Fahamita allaha wa'atna alaih Lalu beliau memuji Allah Dan beliau menyanjungnya Wa'adha Dan beliau memberikan petuah-petuah Wadhakar Beliau memberikan peringatan-peringatan Summatol Kemudian beliau bersabda Kemudian setelah itu Wahai manusia Sesungguhnya aku adalah manusia Boleh jadi Yaitu akan segera datang kepadaku Utusan Rabku Lalu aku akan memenuhi panggilannya Yaitu apa Dipanggil ruh beliau Sebagai orang yang meninggal Dan aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian Dua perkara yang berat Yang pertama adalah kitabullah Di dalamnya ada hidayah dan cahaya Fahudhu bi kitabillah Maka ambillah kitabullah Wastam sagubih Dan peganglah dia dengan kuat Fahad sa'ala kitabillahi azawajal Waragwa bafih Kata Zaid bin Arkham R.A Maka Rasulullah S.A.W Mendorong Memberikan semangat kepada orang-orang Untuk memegang kitabullah azawajal Dan beliau Membangkitkan minat mereka Karena memang di dalamnya ada Pahala yang sangat banyak Summakal Kemudian beliau bersabda Wa ahli Wa ahlu bayti Dan yang kedua adalah apa Keluargaku Udhakirukumullaha fi ahli bayti Udhakirukumullaha fi ahli bayti Beliau mengulang-ulang Peringatan ini Aku ingatkan kalian dengan nama Allah Tentang keluargaku Diulang-ulang sampai tiga kali Baik Faqallah Hussain Maka Hussain Ini Maksudnya adalah apa Yang telah kita lewati pada pertemuan Yang lalu Waktu Apa itu Riyadu Solihin itu Dari apa Rawi yang bertanya kepada Zaid bin Arkham Siapa namanya berarti ya Ya Hussain yang maksudnya adalah Hussain bin Sabro Beliau mengatakan Amin ahli bayti Ya Zaid Waman ahlu bayti Ya Zaid Ala isa nisa Uhuhu min ahli bayti Siapakah Ahli keluarga beliau Wahai Zaid Bukankah istri-istri beliau Juga dari keluarga beliau Kal nisa uhuhu min ahli bayti Memang Istri beliau adalah Dari keluarga beliau Walakinna ahla bayti Man Hurrimat sodakah Ba'dah Agar tetapi ahli bayti Yang dimaksudkan disini adalah Orang yang diharamkan Sedekah terhadap mereka Kalwaman hum Siapa mereka Kalhum alu ali Wa alu uqail Wa alu ja'far Wa alu abbas Radiyallahu anhum Alu ali Ini Ali bin Siapa ini Bin Abi Talib Bin Siapa lagi berarti Ali bin Abi Talib Bin Abdul Muttalib Abu Talib bin Abdul Muttalib Demikian pula apa Saudara beliau Yaitu uqail dan ja'far Semuanya dari apa Keluarga Abdul Muttalib Wa abbas Abbas juga apa Bin Abdul Muttalib Nah Abdul Muttalib Ini bin siapa Bin Hashim Jadi Ini yang disebutkan Semua ini adalah Dari apa Dari Bani Hashim Berapa ini Wahid Isnin Selasa Arba'ah Empat keluarga itu Semuanya adalah dari Bani Hashim Dan dalam hatis yang lain Juga apa Bani Al Muttalib Apa itu Saudaranya Hashim Bukan Bani Abdul Muttalib Tapi Bani Al Muttalib Jadi Bani Muttalib Dan Bani Hashim Mereka memang Bersaudara Adapun Abdul Muttalib Ini adalah Anak dari Hashim Dikatakan Abdul Muttalib Karena apa Dia ini Sebenarnya namanya Adalah Syahibah Dia ini adalah Sering dibawa Oleh pamannya Yaitu siapa Al Muttalib Dibawa pamannya Untuk berniaga Apada suatu hari Karena Cuaca yang terik Dan Apa itu Banyak abu Di perjalanan Ketika dia pulang Disangka oleh Orang-orang kampung Orang-orang Mekkah Bahwasannya Ini adalah Hamba Sahaya Dari Al Muttalib Dipanggil Abdul Muttalib Padahal namanya Adalah Syahibah Dan dia nanti Jadi pemimpin mereka Ini adalah Keterkaitan Antara Bani Hashim Dan Bani Al Muttalib Dan siapa Abdul Muttalib Abdul Muttalib Adalah Dari apa Bani Hashim Anak dari Anak dari Hashim Pamannya itu Yang Muttalib Muttalib adalah Pamannya Hashim ini Dua beradik Iya Enggak Mereka ada empat Ada Naufal Dan ada Yang satu lagi adalah Abdus Syams Mereka empat orang Semuanya adalah Dari Keturunan yang diatasnya Anah lupa itu Tapi yang Ahlul baiknya Dua nih Nah yang Yang dijadikan Sebagai Ahlul baik Hanya dua saja Rasulullah S.A.W. ketika Didatangi Oleh siapa itu Jubair bin Muttalib Dari Dari Bani Naufal Kemudian Yang satunya lagi Yang siapa itu Usman bin Afal Dari apa Dari Bani Adi Syams Iya Mereka berdua datang Mengatakan Rasulullah Kenapa Anda memberikan Memberikan bagian Kepada Anak kerabat Hanya kepada Bani Hashim Dan Bani Al Muttalib Saja Sementara kami Ini sama Setara Dalam masalah ini Semuanya adalah Adik beradik Empat orang Maka Kenapa kami Tidak dimasukkan Maka Rasulullah Mengatakan Banu Hashim Wa Banu Muttalib Apa itu Syai'on wahid Fil Jahiliyah Wa Fil Islam Bani Hashim Dan Bani Al Muttalib Memang apa Satu kesatuan Di dalam Jahiliyah Dan dalam Islam Waktunya apa Sebelum mereka Masuk Islam Mereka rela Untuk apa Melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ikut Diboykot selama Tiga tahun Setia untuk apa Untuk menyertai Nabi Walaupun banyak dari mereka Belum masuk Islam Jadi Dan demikian pula Yang masuk Islam Mereka semakin setia Kepada Nabi Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Membalas kebaikan mereka Dengan apa Perlakuan khusus Mereka adalah keluarga Nabi Ini pembahasan secara umumnya Kalau tidak salah Empat orang itu Yaitu siapa Bani Yaitu Hashim Hashim Kemudian Al Muttalib Kemudian yang satunya lagi adalah Abdus Syams Yang satunya lagi adalah Naufal Kalau tidak salah Seperti itu Empat orang Kemudian Kita lanjutkan Apakah mereka semua haram Untuk mendapatkan sedekah Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan yang lain juga Selain Imam Muslim Dan Tim Midi Meriwayatkan juga Nomor yang ke 3788 Dan Tim Midi Menambahkan Dan mereka berdua itu Maksudnya mereka berdua itu apa Yaitu Al-Quran dan Ahli Bayti Tidak akan berpisah Sampai mereka berdua Datang kepadaku Di atas telaga Berarti sebenarnya Orang-orang Rafi Dan orang-orang Sufi Yang dari Dari keturunan Nabi Tetapi apa Tidak ikut syariat Nabi Bahkan ikut Syariat-syariat yang Aneh-aneh itu Dari apa Dari ahli kalam Dan juga Dari ahli syirik Maka mereka itu Bukan dari ahli Bayt Nabi Maka mereka justru Akan terusir Dari apa Telaga Karena apa Karena mereka adalah Murtadiah Ini hanya Yang tidak terpisahkan Adalah yang setia Dengan Al-Quran Tidak ikut syariat Adalah hadis Hadis ini Di dalamnya ada Wasiat Untuk apa Memuliakan ahli Bayt Dorangan untuk Menghormati mereka Dan memuliakan mereka Kesimpulannya Apakah sahih atau tidak Ziatah Itu tidak dibahas Di sini Yang Al-Muttalib Itu siapa yang Dalam Dalam Keturunan Dan Di antara Sedara-sedara Nabi Kalau Abdul Muttalib Kita tahu kan Abdul Talib Hamzah Kalau Al-Muttalib Al-Muttalib Wallahu'alam Kalau dari kalangan Ulama Imam Syafi'i Beliau Muttalibi Kalau dari kalangan Ulama Kalau dari kalangan Keluarga Yang Itu Anda yang tidak hafal Wallahu'alam Dari keluarga Apa Dari kalangan Para sahabat Anda tidak hafal Selamat menikmati